Bisakah hipnotis itu digunakan untuk melupakan seseorang? Apakah itu orang yang ada di masa lalu Anda karena Anda mengalami yang namanya patah hati karena suatu relationship yang toksik, yang tidak bagus atau Anda ingin move on dari keadaan sekarang bersama-sama Snoop, pakar hipnotis, seorang ahli hipnotis dan juga seorang master hipnotis Sekali ini saya akan membagikan kepada Anda bagaimana cara kerja hipnotis ini apakah benar-benar bisa untuk digunakan melupakan nama seseorang di dalam pikiran Anda Oke, silakan simak videonya dari awal sampai ke nanti saya akan menjelaskan secara tuntas Sebelum saya menonton videonya, sangat terima kasih buat teman-teman yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis Ataupun buat Anda yang sudah membeli ebook kitab My Hipnotis Buat teman-teman semua yang ingin menjadi murid saya, tergabung di kelas privat My Hipnotis Ataupun buat Anda yang ingin membeli ebook kitab My Hipnotis, silakan Anda hubungi nomor WA yang saya cantumkan di kolom video ini Buat Anda yang di Youtube, silakan Anda subscribe dulu Buat Anda yang di TikTok, silakan Anda follow terlebih dahulu Oke teman-teman, kita mulai pembahasannya Kali ini saya akan membahas dengan sedikit santai Supaya Anda bisa menyimak apa yang saya sampaikan dengan seksama Oke, sekali-kali orang meminta hipnoterapi pada saya Untuk melakukan yang namanya proses melupakan seseorang di dalam pikirannya Nah, kenapa orang-orang ini mempunyai alasan tertentu untuk melupakan orang Melupakan seseorang di dalam pikirannya Benarkah itu bisa dilakukan? Oke, silakan membahas proses hipnosis di dalam hipnotis permainan dulu teman-teman Seringkali Anda melihat seseorang di hipnotis ini dibuat lupa nama Itu contohnya Nah, apakah itu bisa dilakukan secara permanen Untuk proses hipnotis hiburan tentu saja tidak Ya, nanti akan dikembalikan normal seperti biasa Oke Jadi pada prinsipnya teman-teman Ketau dan Pak Hami Yang dinamakan hipnotis melupakan seseorang itu bukan Menghilangkan menjadi Anda seperti amnesia Tidak Nah, Anda tidak bisa menghapus memori yang ada di dalam pikiran Anda Karena sudah tertanam di pikiran alam bawah sadara Anda Lantas bagaimana caranya dengan proses hipnotis ini bisa Tanda kutip ini melupakan seseorang Oke, pahami dan sadari teman-teman Buat Anda para pemula atau buat Anda para penghipnotis, penghipnoterapi Bapak Kita sebagai penghipnotis ini ketika masuk ke pikiran alam bawah sadar klien kita Kita ini bisa melakukan apa? Melakukan reframing di pikiran alam bawah sadar pasien kita atau klien kita Maksudnya bagaimana masuk ke melakukan reframing? Jadi, di sana karena ada muatan emosional yang sangat kuat Yang mengakibatkan luka batin, kekecewaan yang mendalam Ya, dengan proses hipnotis ini Seorang penghipnotis masuk ke alam bawah sadar yang berdalam Kemudian memberikan edukasi di sana Edukasinya bagaimana Mas Loh? Oke, sesaat lagi Saya lanjutkan ya Tapi saya izin untuk ngopi dulu ya teman-teman Supaya suasananya jauh lebih santai Jadi, hipnotis itu kembali lagi Bukan untuk menghapus ingatan ya teman-teman Tapi lebih kepada mengubah cara pandang di dalam pikiran alam bawah sadar Ya, itu yang tepat Kemudian, langkah apa yang dilakukan seorang penghipnotis ketika sudah masuk ke alam bawah sadar kliennya Yang ingin melupakan seseorang di dalam pikirannya tadi Ya, tujuannya kan begitu Jadi, tugas seorang penghipnotis itu adalah Memberikan terapi di pikirannya Supaya kliennya ini bisa berdamai dengan masa lalunya Jadi, kejadiannya itu tidak bisa dihilangkan Tetapi rasanya itu yang bisa diubah teman-teman Contoh, klien saya misalkan mengalami Jadi, rasa trauma yang mendalam Mengalami penderitaan di batin Karena ada kejadian di masa lalu dengan seseorang Gimana cara saya mengatasinya Maka saya memberikan terapi emosi Di dalam pikiran bawah sadar klien saya Supaya klien saya itu bisa berdamai dengan masa lalu Tidak melupakan kejadian, tidak Tapi, bisa memandang kejadian tersebut dari sudut pandang yang baru Itu maksudnya, teman-teman Contoh ya Supaya Anda lebih paham lagi Sewaktu kecil nih, misalkan Anda pernah bermain Waktu SD nih Anda jatuh, terluka Saat SD, saat kejadian itu Anda terluka, Anda nangis Sakitnya Anda rasakan Benar kan? Benar-benar Anda merasakan Rasa sakit Sehingga Anda menangis Sakit Ambil contoh, misalkan luka di tangan Contohnya ya di sini Saat kejadian, Anda berdarah Kemudian Anda luka, Anda nangis Sakitnya benar-benar Namun, saat Anda dewasa Anda masih mengingat kejadian Dan terbukti ada bekas lukanya Tapi, rasanya beda Sudah tidak merasakan sakit lagi Bahkan, Anda mentertawakan kejadian Waktu Anda masih kecil tadi Wah, dulu waktu saya kecil ini Saya bandel, ini badungnya Minta amun, saya manjat pohon Mangga Keroyokan Padahal itu masih muda ya Tapi, namanya anak-anak senang Kerebutan sama teman Sampai bertengkar, agaranya jatuh Dan itu kan Saat Anda dewasa menceritakan Ini sambil bertawa Perasaan emosional Anda ini Sudah berubah Walaupun Anda menceritakan Kejadian yang sama Anda tidak bisa melakukan kejadiannya Tetapi Sudut pandang Di pikiran Anda ini Sudah berubah Begitu pula yang dilakukan Seorang penghipnoterapi Kepada pasien Kepada kliennya Mami ya teman-teman Itulah bagaimana Cara membuat klien Bisa melupakan Seseorang Nah Tentunya hal ini Harus dilakukan oleh Seorang yang profesional ya teman-teman Artinya Anda butuh bantuan Seorang terapis yang profesional Seorang penghipnotis Penghipnoterapi Yang memang paham Cara melakukannya Tidak semua penghipnotis itu bisa Alasannya kenapa? Ya tergantung Pengetahuan masing-masing Penghipnotisnya Kalau dia belajar Hipnotis ini hanya Di tahap Pemula Baru bisa menghipnotis Untuk hiburan Ya tentu saja Dia tidak Mampu Untuk melakukan proses Hipnoterapi Yang secara mendalam Mengatasi Trauma yang mendalam Seperti ini teman-teman Karena ada teknik-teknik khusus Ada cara-cara khusus Supaya Luka batin yang dialami Tadi Di saat Hari ini Di saat sekarang Sudah sembuh Sudah selesai Bisa move on Bisa menatap Masa depan Dengan ceria Tidak ada lagi Luka-luka batin Yang dibawa ke masa kini Dari masa lampau Clear ya teman-teman Terus Mas Nuk Ada orang yang Hipnotis lupa nama nih Misalkan Nah itu kan Nyatanya bisa Bahkan lupa Namanya sendiri aja Lupa Ya Anda kan Belum pernah belajar Hipnotis Belum pernah memperhatikan Hipnotis Orang yang di hipnotis Diberikan sugesti lupa nama Itu sifatnya Temporari Teman-teman Sementara Paham ya Karena kedalaman Transnya itu Tidak terlalu dalam Hanya sementara Misalkan orang tersebut Dibiarkan bagaimana Mas Nuk Apa lupa namanya Terus ya Enggak Nanti ya Selang beberapa lama Dia akan kembali lagi Ngatanya Gitu ya Tergantung Bisa berapa jam Tergantung ya Berapa lamanya Ini tergantung Kondisi klien juga Itu bagaimana Atau orang yang Hipnotis itu Seperti apa Bisa Empat jam Lapan jam Atau Satu hari Bisa terjadi Jadi intinya itu Hanya temporari Bersifat Sementara Itu karena Tujuannya hanya Untuk hiburan Lupa sementara Oke Dipahami teman-teman Dan buat anda Yang ingin Mendalami kemampuan Ilmu hipnotis Secara Benar Secara mendalam Belajarlah pada orang yang tepat Belajarlah pada Alinya yang mengerti Tentang teknik Hipnotis Hipnoterapi Supaya anda mendapatkan Pengetahuan yang benar Dan pas Itu teman-teman Buat anda yang mempercayakan Saya Masnuk Sebagai guru anda Sebagai pendamping anda Sebagai pengajar anda Saya tunggu Silahkan hubungi nomor WA Yang saya berikan Di kolom video ini Sampai ketemu di lain waktu Salam hormat Dari saya Masnuk See you next time Bye bye Salam hipnosa Mat ventilation 13.000 Winner Lсяч Winner Winner Co Bo próprio Bo 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 spe